ITB Stikom Bali mewisuda 732 mahasiswa dalam wisuda ke-31 di Bali Nusa Dua Convention Center BNDCC. Dengan bertambahnya 732 lulusan baru ini, maka sejak berdiri pada 10 Agustus 2002 hingga wisuda kali ini, ITB Stikom Bali telah meluluskan alumni sebanyak 9.788 yang tersebar di seluruh Indonesia dan telah bekerja di luar negeri. Sejumlah 732 wisudawan yang mengikuti wisuda ke-31 ITB Stikom Bali berasal dari program Strata I sebanyak 730 orang dan dari program Diploma III sebanyak 2 orang. Sarjana komputer terdiri dari program studi sistem komputer sebanyak 189 orang dan 1 orang dari program studi teknologi informasi yang telah menempuh pendidikan rata-rata 3 tahun untuk program Diploma III dan 4 tahun untuk program sarjana. Di antara 732 sarjana tersebut, sebanyak 11 orang memperoleh dua gelar, yakni sarjana komputer atau S.K.M. dari ITB Stikom Bali dan Bachelor of Information Technology atau BIT dari HALP University Kuala Lumpur, Malaysia. Rektor ITB Stikom Bali Dadang Hermawan mengatakan hal tersebut merupakan hasil kerjasama dengan HALP University Kuala Lumpur tahun 2007, hingga kini ITB Stikom Bali telah menghasilkan sarjana dua gelar sebanyak 182 orang. Ia menjelaskan, mahasiswa yang mengambil program dua gelar ini memiliki syarat utama adalah mahasiswa tersebut harus memiliki kemampuan bahasa Inggris yang memadai. Selain itu, rata-rata lama studi kelas internasional ini 5 tahun dan sebagian besar lulusan kelas internasional dapat bekerja di perusahaan multinasional, baik yang ada di Indonesia maupun di luar negeri. Saya ingin mengharapkan kepada alumni ini untuk terus belajar, akan ada seolahnya long life learning, long life education, sehingga alumni Ked Stikom Bali, alumni yang tidak pernah berhenti untuk terus belajar. Sekarang kan belajar bisa dari berbagai sumber, baik formal maupun non-formal, dan mereka akan terus meninggalkan karirnya sehingga berguna bagi dia sendiri, bagi keluarga, dan bagi masyarakat, dan juga bagi bangsa Indonesia, kalau bisa bahkan bagi dunia. Kalau misalnya di antara-antara sekjen PBB atau dirjen UNESCO, kan itu untuk dunia nanti. Mudah-mudahan ke depannya seperti itu. Pembina Yayasan Widya Dharma Santi Imade Bandem dalam sambutannya mengatakan, para wisudawan yang memiliki keahlian dalam TIK telah dibekali dengan kecerdasan dan kemampuan yang relevan dibutuhkan dewasa ini. Para wisudawan terbiasa dipicu produktivitas dan multitasking dalam menuntaskan tugas dalam waktu tertentu. Yang penting sebagai yayasan, kami akan terus menghubung kemajuan-kemajuan yang dilakukan oleh penduduk-dua TIKI, mumpul sekolah-sekolah kami yang ada sekarang ini, mendekati fasilitasnya, dendung, lalu yang paling penting itu laboratorium, karena TIKI, butang-butang yang bagus, yang canggih, dan rasa akan sulit mendapat kekembangan seperti apa yang kita harapkan sekarang. Melalui wisuda ke-31 ITB Stikom Bali diharapkan dapat menggunakan ilmu, keterampilan, dan wawasan yang diperoleh selama ini untuk kepentingan pribadi, keluarga, bangsa, dan negara Republik Indonesia.